Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael Di video kali ini kita akan membahas rekomendasi kripto untuk bullrun berikutnya Jadi ada beberapa hal, ya mungkin ini video yang cukup menarik juga Karena banyak teman-teman yang tanya saya di telegram ataupun di youtube komen Rekomendasi kripto apa sih dan lain-lain Jadi di video kali ini kita akan membahas rekomendasi dan ini terbaru Mungkin banyak kripto-kripto yang teman-teman gak pernah dengar juga Jadi ini saya akan bahas, ini akan menarik sekali kalau menurut saya Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, lebih suka video-video rekomendasi kripto Bukan update kripto, tolong pencet tombol like-nya juga, komen juga Jadi nanti mungkin saya bisa bikin secara konsisten juga kira-kira rekomendasi kripto ke depannya bagaimana Yang lagi trending ataupun yang potensi untuk mengalami kenaikan Jadi di video kali ini kita akan bahas, kembali lagi tapi disclaimer on and do your own research Karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman, ada 5 yang saya akan kasih ke teman-teman Kita akan langsung mulai Yang pertama kita harus tahu dulu time frame itu bagaimana Kalau menurut saya kelima rekomendasi kripto ini adalah untuk buluran berikutnya Jadi kita tidak melihat secara potensi kenaikan dalam secara short term Bahkan bisa dikatakan beberapa kripto yang saya akan bahas ini secara market cap cukup kecil Nanti kita akan bahas satu per satu Tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke dalam videonya Untuk saat ini, pada saat video ini dibuat Bitcoin lagi di area level 26.300 Menurut saya ini menjadi salah satu kesempatan yang baik untuk dollar cost averaging juga sih Ditambah dengan fear and greed index yang di level netral sebenarnya Lalu yang menariknya adalah di sini Di altcoin season index juga, kita saat ini di bitcoin season Jadi bitcoin ini lagi sangat-sangat strong Yang kita mau adalah kita beli altcoin di saat bitcoin seasonnya lagi rendah seperti ini Biar nanti pas altcoin season biasanya altcoin-alcoin mulai naik gitu ya Jadi ini bagus Nah kita akan mulai dari kripto pertama ya rekomendasinya Tapi kembali lagi ya Do your own research and disclaimer on ya Karena semua resiko ditanggung teman-teman juga gitu ya Nah kita bahas yang pertama adalah GMX Ya GMX, tokennya juga GMX Apa sih itu GMX? GMX adalah decentralized exchange ya Dan saya lihat untuk kripto berikutnya Bullrun berikutnya biasanya Kemungkinan bisa drivernya adalah dari decentralized finance gitu ya Salah satunya adalah GMX GMX ini adalah untuk perpetual trading atau futures trading juga Dengan leverage dan lain-lain tapi secara decentralized ya Cryptonya sendiri naikin 85 Cukup kecil makanya di sini lebih kecil-kecil Tapi ini lagi uptrend sih gitu ya Lagi lumayan booming Dan saya bukan lihat secara trendnya doang Tapi lebih lihat dari secara total value locknya sih gitu ya Ini lebih penting Kita lihat GMX, decentralized virtual exchange disini Total trading volume-nya juga cukup besar Total user-nya ada 287 ribu Jadi bisa dikatakan ya ini besar sih ya Lumayan lah untuk decentralized exchange Dengan open interest 185 juta Ini nggak bisa dikatakan kripto kecil juga sih Kenapa? Karena di sini teman-teman bisa lihat secara disini ya Saya lihat derivatif lalu old chain GMX ini nomor 1 secara total value locknya Ada 639 juta dolar Artinya nggak bisa dikatakan Wah ini kripto kecil, micin, dan lain-lain Nggak seperti itu Banyak orang yang trading di GMX juga Gitu Kita kalau lihat secara total value locknya disini Rata-rata juga mengalami kenaikan sih trendnya Dan ini yang kita butuhkan Kita mau suatu trend yang overall naik Dan GMX ini kan kripto yang relatif baru Jadi bukan pada saat bulan tahun lalu 2021 gitu ya Tapi ini dia baru naik down Baru development-nya Atau baru launch-nya ya di tahun 2022 Ya mungkin 2022 disini baru launching Jadi ini GMX Hampir sama Kripto kedua ya Yang saya mau bahas juga Itu adalah Uniswap Jadi ini hampir sama juga Uniswap adalah destress exchange juga Dan Uniswap ini lebih blue chip sih Bisa dikatakan Gitu ya Dengan ranking 22 disini Jadi overall ini dia lebih tinggi Disini lebih untuk perpetual trading Disini untuk spot trading sih Biasanya Uniswap gitu ya Kenapa Uniswap? Ada beberapa hal Pertama dia adalah Destress exchange nomor 1 Di kripto overall gitu ya Secara development Dia masih developing terus Total users yang saya mau bahas juga disini Nah disini ya Uniswap monthly active users-nya pun Juga rata-rata naik sih Ya disini temen-temen lihat Wah ini turun gitu ya Tapi harus kita note juga Ini dia turun pada saat bear market Disaat orang-orang gak terlalu tertarik dengan kripto Gitu Tapi kita lihat selama tren beberapa hari terakhir Atau beberapa bulan terakhir Dia mengalami kenaikan Gitu Ini yang kita butuhkan juga gitu ya Jadi monthly active user-nya naik Hampir ke 1 juta orang Ya atau 1 juta user sih Gitu ya Kita mau lihat secara matrixnya Total value lock-nya Berapa banyak sih jumlah dana yang di lock Di dalam Uniswap sendiri Kalau temen-temen lihat Ini dari semua chain ya Mana ya Kita lihat dari sini Relatif ya Kalau kita dari tahun 2022 Ini dia mengalami penurunan Yes Tapi kita bisa lihat Overall ya secara total Ya ini kita lihat nih 2022 pada saat market turun gitu ya Masih ada kisaran 5 miliar gitu ya 5 bilion lock Di seluruh chain-nya dia Dia sekarang ada di Ethereum Ada di Arbitrum Ada di Polygon Ada di Optimism Cello Dan BSI Tapi BSI ini belum Belum launching sih Gitu Makanya disini kita lihat Masih 0 dolar Tapi kita bisa lihat Dia overall lebih fokus terhadap Ethereum Ethereum dan ekosistem layer 2-nya dia Makanya saya rasa Uniswap ini menjadi pilihan yang bagus Untuk Ya Deslash Exchange Gitu istilahnya Dia ada Development-nya ya Ada Uniswap V1 V2 V3 Ini versi-versinya ya Semakin cepat UI-nya semakin bagus Dan lain-lain Kita mungkin bisa breakdown Lebih dalam lagi Di lain waktu Gitu ya Tapi karena ada Masih ada 3 crypto lagi Yang kita bahas Kita langsung skip dulu Ke crypto berikutnya Gitu ya Jadi udah ada JMAX Ada Uni Next up Itu adalah Kujira Nah ini Kujira ini Secara ranking Jauh gitu ya Ini kecil Secara ranking itu kecil Berarti tetap Yang saya harus bilang Ini high risk High reward juga Bahkan Kalau teman-teman Lihat di awal video Saya belum mention juga Ini rata-rata mungkin Lebih ke arah Crypto-crypto agak kecil Gitu ya Jadi secara resiko Hopefully teman-teman Ya bisa manage resikonya Gitu ya Karena disini saya Membahas Crypto-crypto Memang berpotensi Menurut saya Kembali lagi Ini analisa pribadi juga Disclaimer on Kujira ini Kujira ini Disini ranking 2.951 Crash gitu ya Dan Kujira ini Menjadi salah satu protokol Yang malah Thriving Yang malah lebih baik Bisa dibilang developmentnya dia Walaupun Luna turun Dia lebih baik Gitu ya Kenapa? Karena dia berpindah chain Dari Luna Ke Cosmos SDK Makanya kalau teman-teman Lihat juga Saya juga cukup sering Membahas Cosmos Atom Ini juga menjadi Chain yang bagus Gitu ya Jadi disini kita lihat Kujira berpindah Ke Cosmos SDK Dan dia Bikin developmentnya Dan saya pribadi juga Pernah memakai Kujira juga Disini kita lihat Ada Orca Ada Finn Ada Bow Ada Ghost Dia banyak sekali Gitu ya Overall yang saya pernah Cobain juga Itu adalah Orca dia Dimana ini kita bisa Menjadi market maker Dimana kita bisa Mendapatkan Aset kripto Misalnya disini kita Lihat Aset kripto Misalnya Atom Gitu ya Pada saat Terkenal likuidasi Ada movement yang besar Di dalam market Gitu ya Banyak Kita bisa mendapatkan Aset Dengan harga terdiskon Bisa dibilang Kita menjadi market maker Ini teman-teman bisa Lihat disini Bit for liquidated Atom using USK Dan lain-lain Disini bahkan Dia sudah ada Kujira Jadi Ini Cukup advance Kita gak akan terlalu Membahas secara detailnya Namun teman-teman bisa Lihat Ini salah satu development DeFi Gitu ya Ini masih DeFi juga Sebenernya Gitu ya Dalam market Kripto Ini pilihan asetnya Beberapa Misalnya ada AVEX Ada BNB Bitcoin DOT Ethereum Sudah banyak Secara development Cukup menarik Untuk Kujira Jadi itu Ketika Kripto Kita akan lanjut Kripto keempat Atau kelima Yang kita bahas Namun saya mau Introduce Partnership Baru kita Gitu ya Ini adalah Exchange CoinX Thank you CoinX For the partnership Sekian lagi Teman-teman bisa Lihat di layar Ada logo CoinX Karena ini Sudah menjadi Exchange Partnership Kita dengan CoinX Official Exchange Untuk Makawan Channel Juga Jadi kalau teman-teman Mau support channel ini Feel free Untuk join CoinX Juga Saya encourage Teman-teman Sekalian support Juga Dan CoinX Ada beberapa Kelebihan juga Nanti kita akan Bahas di video ini Sedikit Jadi thank you CoinX For the partnership Kita bisa Lihat CoinX Ini secara Jumlah coin Ini banyak Tadi kita bahas Beberapa Kripto-kripto Kecil juga Ini udah Available Di coinX Kalau teman-teman Lihat Misalnya Seperti GMX Kita mau Lihat Uniswap Uniswap Bukan Kripto Kecil Tapi dia Juga Available Bahkan Kujira Pun Ini udah Available Juga Di coinX Kujira Di Exchange Lain Setahu saya Belum Available Jadi Inilah Salah-satu Kelebihan CoinX Dan Memang Kita Lagi Bikin Series Tutorial Futures Mungkin Karena Kita Menggunakan Exchange CoinX Jadi Kita Ada Partnership Juga Dengan CoinX Jadi Thank you CoinX For the Partnership Dan Kita Mungkin Bisa Lanjut Dulu Ke Crypto Keempat Nah Crypto Keempat Ini Di Bidang LSD Atau Liquid Staking Derivative Mungkin Cukup Advanced Juga Kalau Kita Dari Faktif Dibutuhkan Juga Orang-orang Mau Stake Ethereum Mereka Dan Flagshare Ini Menjadi Salah Satu Pool Salah Satu Di Apps Juga Yang Accommodate Itu Kita Bisa Lihat Ini Masih Di DeFi Juga Semua Saat Ini Dari Kelima Crypto Yang Saya Bahas Empat Itu Berhubungan Dengan DeFi Sebenernya Nanti Satu Lebih Karena Untuk Layer Satu Kita Flagshare Dia Bahas The World Most Innovative Decentralized Stablecoins And DeFi Stablecoin Infrastructure Overall Sebenernya Dia Fokusnya Kedalam Stablecoin Dia Ada Beberapa Hal Dari Frax Price FPI 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 Sendiri Tapi Mungkin Secara Adopsi Masih Belum Terlalu Develop Kita Mungkin Tidak Terlalu Membahas Stablecoin Yang Saya Mau Bahas Itu Di Bidang LSD Atau Liquid Staking Derivative Kalau Teman Buka Aplikasinya Keluarin Frax Finance Ini Dia Banyak Sebenernya Fitur Fiturnya Mulai Dari Frax Swap Frax Land Frax ETH Ini Kalau Teman Teman Ubah Ethereum Jadi Frax Staking Gitu Dengan Teman Staking Frax Ethereum Teman Teman Ini Mendapatkan APR Sebesar 5% Atau Bahkan 5,3% Ini Kalau Teman Gabungin Disini Dan Dia Cukup Terbuka Data Datanya Lengkap Semuanya Bisa Kita Cek Bahkan Teman Teman Bisa Lihat Di Balance Juga Disini Ada Aset Beacon Chain Bagaimana Karena Ini Yang Kita Bahas Dengan The Merge Kalau Kita Mau Lebih Detail Lagi Bisa Dilihat Bisa Dicek Satu-satu Do your own Research Sampai Dalam-dalamnya Kita Tahu Ini Bisa Dari Ethereum USD Lengkap Sekali Secara Datanya Bahkan Masih Banyak Yang Kita Bahas Ada Staking Frax Ferry Dia Tapi Intinya Ini Gitu Ya Ada Berapa Hal Juga Kita Saya Mau Bahas Disini Kita Bisa Lihat Markets Are Generally Efficient Biasanya Markets Efficient Dan Kita Bisa Lihat Dalam Beberapa Hari Terakhir Atau Bahkan Dalam Satu Bulan Terakhir Ada Beberapa Trend Ya Salah Satu Saingannya Bisa Dibilang Competitors Dari Frax Sendiri Kan Adalah Lido LDO Kalau Token Lido Ini Juga Hampir Sama Dia Provide LSD Liquid Staking Derivative Juga Namun Teman Teman Bisa Lihat Dalam 7 Hari Terakhir Frax Frax Sendiri Mengalami Kenaikan 12% Sedangkan Lido Turun 2,7% Bahkan Secara APR Pun Lebih Besar Di Frax Ether Jadi Istilah Bisa Dibilang Orang Yang Lebih Mau Staking Di APR Annual Percentage Return Yang Lebih Tinggi Jadi LDO Total Value Lock Decline Atau Mengalami Penurunan Dan FXX Mengalami Kenaikan Jadi Ini Salah Satu hal Yang Kita Bisa Lihat Secara Trend Positif Ya Next Up Juga Kita Bisa Lihat Disini Fun Fact Almost All Of The LSD Project Fell Down In Terms Of Value Ini LSD Tokens LDO RPL FSX Anchor Teman-teman Bisa Lihat Dari Sini Biasanya Orang Lihat Tiga Ini Lido Rocket Pool Sama Fracture Biasa Orang Lido Sama Rocket Pool Fracture Ini Bisa Dibilang Mid Gitu Ya Karena Kalau Teman-teman Lihat Secara Ranking Ranking 83 Gak Terlalu Besar Juga Sebenernya Gitu Ya Hampir Setara Dengan GMX Back To It Mana Ya Nah Jadi Kira-kira Seperti Ini Fell down Banyak Yang Turun Namun Kita Bisa Lihat Cuma Dua Project Have Seen And Increase Di Total Value Lock LBR Naik 44% Dan Fracture Sebagai Nomor Tiga Dia Naik 1,7% Gitu Ya Jadi Ya Bisa Dibilang Ini Gak Terlalu Low Cap Tapi Gak Terlalu High Cap Gitu Ya Tetap Resikonya Mungkin Medium Risk Juga Jadi Ini Udah Crypto Keempat Nah Crypto Terakhir Yang Kita Bahas Di Video Kali Ini Itu Astar Network Nah Apa itu Astar Network Astar Network Ini Juga Relatif Kecil Makanya Ini Saya Bilang Juga Ini Banyak Crypto Crypto Mungkin Yang Gak Terlalu Difamiliar Astar Network Kayaknya 128 Ya Dia Menjadi Lebih Karena Multi Chain Smart Contract Type Gitu Ya Tapi Dia Di Jaringan Polkadot The Future Of Multi Chain Smart Contract Astar Ini Menjadi Smart Contract Nomor Satu Di Jepang Gitu Ya Ini Development Memang Relatif Baru Juga Gitu Ya Tapi Kita Statistik Mananya Bukan Statistik Tapi Partnership Media Ada Nggak Nah Nih Lihat Backing Nya Binance Labs Coinbase AU21 Capital Fanbushi Huobi GSR OKX Banyak Sekali Yang Besar Besarlah Poli Chain Capital Dan Astar Jepang Lab Ini Yang Lebih Menarik Nih Kalau Saya Scroll Kebawah Mana Nah Ini Member Member Astar Network Yang Mungkin Menggunakan Astar Sendiri Ini Di Jepang Sih Mainly Tapi Ada AWS Amazon Web Services Ada Deloitte Deloottomatsu Ada Fujitsu Ada Google Kalau Kita Scroll Banyak Sekali Gitu Ya Scroll Lagi Scroll Lagi Ini Saya Scroll Aja Sampai Bawah Biar Teman-teman Bisa Lihat Ada Teman-teman Familiar Atau Nggak Tapi Intinya Ini Cukup Banyak Dan Dia Mainly Base Di Jepang Dan Kalau Teman-teman Lihat Dari Roadmap Pun Bisa Dibaca Cukup Interactive Juga Secara Roadmap Untuk Quarter 3 Ada DApps Masuk Lagi DApps Staking Tokonomics Yang Mungkin Ada Perubahan Dan Ada XCM Contract Oke Jadi Overall Itu Untuk Astar Nah Bahkan Disini Kita Lihat Dari Blicker Dia Belang Connect The Dots For ISTR Pertama Adalah Dia Product Of The Year By Japan Blockchain Association Lalu Dia Adalah Giga Brain Founder Bisa Dibilang Fountain Itu Pintar Nanti Kita Mungkin Bahas Video Khusus Untuk Astar Gitu Karena Ini Cukup Panjang Juga Lalu Dia Adalah Japanese And Global Blue Chips Partnering At Every Opportunity Ya Bikin Dapat Ijin Di Jepang Itu Susah Gitu Ya Tapi Ini Astar Menjadi Layer Satu Bisa Dibilang Nomor Satu Di Jepang Makanya Ini Harus Diperhatikan Gitu Ya Bahkan Kalau Kita Ada Asia Reopening Dan Lain Lain Mungkin Astar Ini Bisa Mendapatkan Boost Juga Jadi Kira Kira Ini Adalah Kelima Crypto Yang Saya Rekomendasi Tapi Kembali Lagi Disclaimer On And Do Your Own Research Pastinya Setiap Keputusan Di Tangan Teman Teman Dan Saya Cuma Minta Satu Hal Kalau Teman Teman Suka Video Ini Jangan Lupa Like Videonya Dan Mungkin Bisa Show Some Love Ke Partner Baru Kita Yaitulah CoinX Jadi Teman Mungkin Bantu Daftar CoinX Di Kolon Deskripsi Juga Menggunakan download Code Saya And Thank you So Much For Watching See You In The Next Video Bye Bye